Halo semuanya, saya Fida Mastrika dalam video sharing tentang Music Information Retrival. Kali ini saya akan membahas tentang recommendation. Nah, pernah nggak dari kalian ingin mendengarkan sebuah musik tertentu pada waktu tertentu atau pada kegiatan tertentu? Atau pernah nggak kalian ingin sebuah sistem yang benar-benar mengerti kalian, lagu apa yang kalian suka dan lagu apa yang sering kalian play dalam situasi tertentu? Nah, itu adalah termasuk bagian dari Music Recommendation System yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang basic mere task, tentang recommendation. Pada Music Information Retrival System atau application itu ada tiga basic task dan kali ini saya akan membahas tentang recommendation saja. Rekomendasi itu bisa sistem yang berdiri sendiri atau sistem yang bergabung juga dengan browsing dan juga retrieval. Sistem rekomendasi musik ini menyediakan musik yang tepat pada waktu yang tepat, tanpa adanya banyak interaksi dari pengguna. Nah, ini jadi sistemnya itu seperti mengetahui apa yang ingin kita dengarkan sekarang atau mungkin seperti mengenal kita. Apa yang ingin kita dengarkan, sistemnya sudah tahu duluan. Sistem rekomendasi musik ini akan memainkan musik yang diinginkan oleh user atau memberikan playlist yang sesuai dengan keinginan usernya. Biasanya, kalau kita baru membuka sistem rekomendasi atau baru mencoba sistem rekomendasi, biasanya kita akan memberikan seed berupa musik atau artis yang kita favoritkan. Kita bisa memberikan user profile, misalnya gender, umur, terus tinggal di negara mana, nah seperti itu ya. Atau konteks dari user juga bisa, konteksnya itu misalnya sedang berkegiatan apa, atau moodnya sedang bagaimana saat ini. Nah, itu bisa menjadi masukan dari sistem rekomendasi musik. Oke, dalam satu hal yang lain, jadi rekomendasi itu akan menyaring atau memfilter koleksi musik yang dimiliki. Nah, misalnya Spotify itu koleksinya ada jutaan mungkin ya, atau puluhan juta, kita tidak mungkin akan mendengarkan semuanya ya, atau kita tidak mungkin akan menyukai semua koleksi yang ada di sana. Sistem rekomendasi itu bisa memfilter atau menyaring dari banyak musik yang ada di sana, sistemnya itu mengetahui mana musik yang kita anggap relevan atau kita sukai. Ya, yang akan benar-benar kita dengarkan, sistemnya akan menampilkan musik tersebut. Preferensi dicari bisa dengan aktivitas user pada sistem. Nah, bagaimana caranya sistem itu mengenali kita? Nah, sistem itu mencatat apa yang kita dengarkan, dan apa yang, mungkin juga mencatat apa yang kita skip. Ya, kita bisa memberitahukan sistemnya untuk tidak memplay artis ini atau tidak memplay lagu ini, ya seperti itu, itu ada di listening history atau hasil aksi user saat retrieval. Jadi, sistem itu pelan-pelan dia akan mendapatkan input dari kita, saya suka mendengarkan lagu ini, saya tidak suka mendengarkan artis ini. Nah, lama-lama dia akan seperti mengenali kita. ya, listening history ini memang setiap penyedia musik online seperti Spotify, itu memang mencatat apa yang kita dengarkan sampai waktunya kapan, gitu ya. Jadi, memang dicatatat. Nah, contohnya dari rekomendasi ini adalah pembuatan playlist otomatis yang sesuai dengan personal usernya. Jadi, kalau kalian pakai Spotify, itu ada yang Made For You, ya di sini Made For, ini nama saya. Jadi, yang playlist ini, 1, 2, 3, 4, Daily Mix ini, tidak akan sama isinya di aplikasi Spotify saya dengan aplikasi Spotify kalian. Nah, jadi, ini memang playlistnya itu dibuat khusus untuk saya, dari apa yang sistem Spotify itu ketahui tentang saya, gitu. Jadi, ini bisa berbeda tampilannya di aplikasi saya dan aplikasi yang ada di kalian. Bagaimana caranya kita membuat rekomendasi musik? Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat kita membuat rekomendasi musik. Yang pertama, musik yang dimainkan berurutan harus memiliki kemiripan musik atau terdengar mirip. Oke. Yang kedua, playlist yang dibuat tidak boleh membuat pengguna bosan. Oke, tadi yang pertama, musiknya katanya harus mirip, tetapi juga tidak membuat pendengarnya bosan. Nah, tidak mirip, tapi juga harus beragam. Nah, sistemnya itu harus tahu yang mana yang mirip yang kita suka dan ragam yang kita suka juga. Jadi, ada trade-off antara kesamaan dan keragaman. Kalau terlalu banyak yang sama, yang mirip, nanti pendengarnya bosan. Kalau terlalu beragam, nanti terlalu banyak lagu yang di-skip. Nah, itu jadi mungkin ada pengalaman kalian sendiri, kalian bosan dengan satu playlist karena lagunya itu-itu aja, itu juga tidak bagus. Kalau terlalu beragam, juga lagunya kalian skip, itu juga tidak bagus. Nah, jadi harus ada jalan tengah ya, yang mirip berapa, yang beragam, beragamnya itu batasnya sampai mana. Itu harus kalian tentukan saat membuat rekomendasi musik. Contohnya, selain yang ada di Spotify, itu dulu ada yang namanya Songza. Sekarang saya tidak tahu apakah ini masih ada atau tidak. Kalian bisa cari di internet apakah masih ada atau tidak, atau masih bisa di-download aplikasinya atau tidak. Songza ini adalah sebuah menyediakan curated playlist ya. Jadi, playlistnya itu memang dipilih oleh seorang kurator untuk situasi tertentu. Contohnya, pada screenshot pertama, ini kita lihat, It's Tuesday morning. Harinya adalah Tuesday dan saat ini morning. Jadi, di sini kita diberikan pilihan untuk memainkan musik untuk apa gitu ya. Mungkin kita driving, nanti akan dipilih playlist untuk driving yang cocok dengan Tuesday morning, waking up happy, dan yang lainnya. Tentunya, pilihannya juga akan berbeda dengan Friday night. Friday night, pilihan aktivitasnya pun sesuai dengan apa yang mungkin dilakukan di Friday night. Contohnya adalah stargazing, atau lagi coba-coba baju untuk party, nah, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa mencari kita itu membutuhkan musik untuk kegiatan apa. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari rekomendasi ya. Yang lainnya adalah sonar flow. Nah, ini juga saya nggak tahu masih bisa diakses atau tidak aplikasinya. Pada sonar flow ini, mirip dengan aplikasi browsing yang sudah saya jelaskan di video lainnya. Cuma, yang ini lebih beragam ya. Kalau di aplikasi browsing sebelum-sebelumnya, itu hanya berdasarkan genre saja. Tetapi di sonar flow ini ada genre seperti klasikal, jazz, and blues. Tetapi juga ada mood-nya di sini ya. Ada ambient dan chill out gitu ya. Jadi beragam di sini, tidak cuma berdasarkan genre saja. Nanti kalau di klik, ini akan ada playlistnya seperti ini. Oke, ini dia. Penelitian tentang music recommendation sekarang, juga masih banyak ya. Dan banyak sekali kombinasi-kombinasi fitur atau user context atau user profile yang dicoba untuk digunakan untuk merekomendasikan musik pada user. Contohnya pada penelitian ini adalah emotion-based music recommendation system. Jadi dia sistem yang dibuat atau dirancang akan merekomendasikan musik berdasarkan emosi. Emosinya ini nanti didapat dari mana? Dari wearable psychological sensor. Jadi memakai sensor-sensor untuk menyimpulkan sebuah emosi. Dan setelah itu dari sensor-sensor tersebut, datanya akan dikirim untuk mendapatkan rekomendasi musik. Nah, seperti itu. Yang lain, ini ada interactive music recommendation based on artist mood similarity. Nah, kalau yang tadi itu adalah emotion dari pendengarnya. Kalau yang sekarang ini adalah mood dari artisnya. Oke, jadi banyak sekali juga sisi yang bisa diambil dari... Untuk task recommendation ini bisa dari sisi user, bisa juga dari sisi artisnya, bisa juga dari sisi lagunya, gitu ya. Apa yang ada di dalam lagunya. Jadi banyak sekali sisi yang bisa diambil untuk recommendation-nya. Ada juga recommendation yang context-aware. Nah, context di sini adalah apa yang ada di sekitar user. Misalnya, yang seperti tadi di Songzha itu ya. Apakah sekarang sedang malam? Hari apa? Nah, itu termasuk context. Nah, jadi penelitiannya juga banyak tentang context-aware music recommendation. Oke, bagaimana tentang materi recommendation kali ini? Sangat menarik tentunya ya. Untuk kalian yang ingin tahu aplikasi lainnya selain basic task dari Mir. Basic task dari Mir itu ada retrieval, ada browsing, dan recommendation. Kalau kalian ada yang ingin tahu yang aplikasi lainnya yang lebih dalam lagi dari Mir, itu ada di video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!